Oke balik lagi bareng gue channel gaming Kali ini gue mau main game yang terhasil itu YGG terhasil 2 Dan YGG terhasil 1 itu game vertikal Dan ini game horizontal Mungkin ini lanjutannya yang terhasil yang pertama ya Dan ini udah ada di playstore Indonesia Kalian bisa pre-regis di playstore Indonesia Dan sebelum gue jelasin game lainnya Gue jelasin dulu dari tipe hero nya Pertama itu ada tipe science dan teknologi Yang ini itu ya robot-robot kayak gitulah ya Yang berbau manusia robot-manusia robot ini Masuknya science dan teknologi Gue translate dari bahasa Cina ya Dan yang kedua itu ada cenayang Cenayang itu mungkin penyihir ya Tapi ini ras ya Jadi disitu juga ada support nya Dan yang selanjutnya ada peningkatan Peningkatan ini mungkin Seperti tukang buff-the-buff mungkin Terus ada sistem fusi Ini yang sistem fusi Sistem fusi itu hampir kayak DPS-DPS sih isinya Kalau gak salah ya Isinya ya Kemudian yang terakhir ada mutan ya Mutan ini ya manusia yang Apa ya Ya mutan lah pokoknya ya Nah kenapa gue jelasin dari Karakternya dulu Itu karena Nanti pas kita di battle Itu Apa ya Ketika kita memakai hero dengan Apa ya Dengan Memakai hero dengan Ras yang sama itu Kita bisa dapet Tambahan atribut Ada tambahan atribut Kita langsung ke Battle nya Battle nya itu Disini ada dua Yang semacam Semacam labirin 1 Dan main quest 1 Dan kita langsung ke Main quest dulu Kita ke quest utama dulu Kita langsung ke Battle nya Game lainnya Seru sih menurut gue ini game Ya kalau lo main girls connect Main ini Menurut gue enak sih Dan ini Udah ada Pre-requis nya di playstore Indonesia Jadi kemungkinan Kayaknya gamenya bisa Bahasa Indonesia sih Terus Kita cek ya Nah yang Atas ini Apa ya mungkin Sistem fusi Dan yang bawah ini Apa ya Science dan teknologi ya Karena disini gue udah pake Dua hero science dan teknologi Yang satu ini Dan yang satu Ini Ya Nama-namanya gue Agak susah sih Jadi Kayak gitulah ya Karena Masih pake bahasa Cina Jadi gue pusing juga Kalau lo pengen main game nya Nanti Lo bisa cek gue Nanti gue kasih link nya Oke Dan disini Ada tipe pemburu Ya pemburu mungkin solo Dia bisa nambah atribu juga Aduh Gue lupa Nggak hidupin Efek skill nya ya Tapi efek skill nya Emang keren-keren sih Dan disini Bukan turn base ya Idol Yang Battle nya real time Jadi Bagus juga Kalau lo main GC Gue saranin Tunggu game ini sih Serius Karena keren Keren dan Ya sistem buff The buff nya itu Emang bagus banget Dan Top global nya Ya nggak top global sih Kayak Apa ya Top satunya itu Dia itu Bener-bener Pake 2 support Jadi game kayak gini Ini Emang Bagus Pake 2 support Gue on in dulu Sistem Apa ya Efek skill nya Gue Gue on in Efek skill nya Oke Kita pake yang sniper Let's battle Nice Nice Yang bawa tameng ini Bener-bener Thank you banget sih Dan yang Idol Pojok Kanan Eh pojok kiri Atas itu Yang pink itu Dia healer ya Dia masuk cenayang Dan dia itu Healer Anjas Nah ini Dia bakal ngeheal Satu party Nah Kemain juga Ngeheal satu party Aurora dong Amabil frost Anjas Enjas Siksiksides Keren Kita lanjut battle Atau Ya Kita lanjut battle Dulu Kita ganti yang sniper Ke Si mutan Ya Kita cek si mutan Efek skill nya Gila Kalau gak salah Efek skill dia itu Kraken nah kalau yang merah ini dia itu setiap ngeskill dia bakal dapet tambahan hp lifestyle kayak gitu dia punya efek lifestyle nah ini yang mutant ulti nah dia kraken dan damennya oe dan ngasih stun stunnya acak tapi gak semua hero yang terkena stun itu bakal eh terkena krakennya itu bakal stun waduh mati malah sisa 2 doang ini support sama main dps gue tapi ulti dia sakit juga oke oke lanjut gue jelasin fitur-fiturnya aja dulu ya lanjut gue jelasin fitur-fiturnya aja karena gameplaynya kalian udah tahu kayak gimana jadi gue bakal lanjut ke sistem-sistemnya kayak gimana dan yang menurut gue seru sih ini game ketika lu nge-stack dan ini itu lu bakal ngerasain nikmatnya main game kayak gini pertama kalian gift code gift code gue taruh di deskripsi semuanya itu kalian masuk ke setting yang nomor 2 itu tadi kalian bisa langsung dapetin gift code nya terus disini ada friend ya mengirim dan menerima seperti biasa dan itu bisa kalian gaca juga nanti friend disini kalian bisa ganti apa ya namanya ganti tampilan awalnya kemudian disini ada quest harian quest harian ini apa ya quest selama 10 hari pokoknya nanti kita bisa dapet dan disini hadiah loginnya gak ngotak dapetnya Hero SSR setiap hari jadi setiap login lu bakal dapet Hero SSR yang berbeda ya ini ini sistem masih CBT mungkin ya jadi ya enak banget sih kemudian ada shop juga shop kalian bisa beli shop out nah ya seperti biasa ada sistem shop juga dan juga ada sistem VIP disini ada VIP dan svip dan svip biasa itu kalian bisa pakai DM biru buat naikinnya dan svip lu harus top up di sini top up nya harus masih pakai Ian ya jadi susah juga kalau kita kepingin top up kemudian summon ya kemudian summon summon ini ada summon biasa atau terus ini summon biasa pakai DM biru tapi DM biru mending naikin VIP terus ada summon advent dan juga summon banner summon banner dan juga ada summon friend ya summon friend ini bisa dapet di friend juga ketika tiap hari itu bannernya beda ya kita kalau pengen ganti banner lu harus bayar sampai 500 jadi kadang kita harus benar-benar nunggu hari yang pas ya oke kemudian kita gaca dulu ya kita gaca dulu tapi jangan gaca yang disini Oh kita gaca disini aja ya mumpung gue ada 15 tiket apa gue dapat bagus oke ungu aduh ini ampas kalau ungu mah kalau ungu ampas biasanya ya dapat n nsrn jadi paling rendah itu n bukan nrn nsr ssr dan ketika udah full bintang itu jadi you are jadi ada you are nya juga ya Hai terus ada daily login eh daily login ada daily mission weekly mission dan misi utama ya main main mission misi utama kemudian disini ada inventory inventory ya tas lah ya lu bisa simpan fragment dan lain-lain kemudian disini ada hero udah gue tunjukin tadi hero kalian bisa like in hero bisa kalian cek-cek semua hero yang ada dari hero SR sampai SSR kemudian di bawah itu yang kuning ungu sama biru kita yang ini yang gambar ini ini semua kita harus top up ya ini top up semua semacam shop top up nya dan yang kuning paling bawah itu ada eh ini gue masih bingung sih terus kemudian ada arena juga arenanya ini aku masuk peringkat lima padahal gue main Hai dua hari aja main dua hari apa tiga hari gitu dan disini gue peringkat lima Hai tadinya gue peringkat dua sih tapi ya emang playernya masih jarang ya karena ini masih kayak tahap CPD kayak gitu sih Hai kemudian disini eh kalian bisa farming farming fragment dan juga bahannya kalian bisa farming disitu kemudian disini adalah Hai semacam labirinnya semacam labirin ya kalau di GC labirin lah ya jadi setiap kita ngalahin satu stage kita disuluh untuk milik ekip apa yang mau kita pakai tambahan atribut apa yang mau kita pakai dan seterusnya sampai bos oke kemudian kita kembali kemudian kita klik yang ungu paling bawah ini Hai di sini itu semacam tapi ada guild dan enaknya pokoknya disini ada shop shop biasa yang makanya DM kita beli pakai DM bukan beli pakai top-up kemudian disini ada apa ya semacam reset-reset karakter jadi ketika kita reset maka kembali nol lagi dan atributnya pun bakal balik semua gitu ya reset karakter lah intinya kemudian disini ada guild kalian bisa join guild bebas atau mau bikin guild dan disini evolution-evolution itu ya apa ya semacam promosi lah ya promosi semacam promosi Hai dan kalian bisa auto promosi disitu Hai kemudian apalagi ya Hai apalagi yang belum gue jelasin di battle ini ada main quest dan juga apa ya Hai main quest dan juga semacam labirin kayak gitu kita kelain main quest aja Hai Yah intinya game ini lumayan seru game main seru kalian wajib coba menurut gue selamat menikmati semoga kalian siap menunggu yang DRASIK YGG DRASIL 2 di playstore itu kalian bisa pre-regis langsung di playstore indonesia kalian pencarian aja YGG DRASIL 2 oke dan YGG DRASIL 2 pertama itu cukup memuaskan apa ya walaupun gamenya vertikal potret bukan landscape kalau sekarang ini kan jadi game landscape ya tapi itu bener-bener worth it sih baguslah menurut gue karena apa ya efek-efek skill kemudian ada buff dan buffnya juga oke kan kalau game kayak gini kita itu harus memotak-utak cara nge-debuff nge-buff heal dan lain-lain kita harus banyak-banyak banget baca ya Oke mungkin sampai sini dulu videonya thanks for watching see you next video bye